Tafsiran mujahid itu berangkat dari cinta. Maka jika seorang itu betul-betul jijik dengan orang lain, jika seorang istri itu betul-betul jijik sama suaminya, atau laki-laki itu jijik sama istrinya, maka tidak ada gairah untuk melakukan hubungan biologis. Maka hubungan biologis itu berangkat dari kenyamanan hati di antara keduanya, itulah benih cinta, atau bibit cinta, awal cinta, atau bahkan lebih dari itu, tengahnya cinta, atau bahkan puncaknya cinta. Kemudian masih tafsiran dari mujahid, dan yang dimaksud dengan kasih sayang adalah kehadiran ngomongan. Maka yang dimaksud dengan rahmah itu, adanya buah hati yang menjadi sasaran kasih sayang antara suami dan istri. Kalau hubungan relasi antara suami dan istri adalah cinta, kemudian dari cinta terjadilah hubungan biologis, hubungan suami-istri, dari situ lahirlah ngomongan, maka ini tempat mencurahkan kasih sayang, suami dan kasih sayang si istri. Dan tafsiran yang sama, sebagaimana yang disampaikan mujahid, disampaikan oleh al-hasan al-basri. Sedangkan as-sudi memaknai dengan, mawaddah dimaknai dengan mahabbah, rasa cinta, sedangkan rahmah dimaknai dengan syafaqah, belas kasihan. Waqil, kemudian penjelasan yang ketiga tentang makna, mawaddah dan rahmah, ada alitafsir yang menjelaskan, al-mawaddatu hubur rajili imra'atahu, rasa cinta seorang suami dengan istrinya itu, mawaddah. Wa rahmah, dan yang namanya, yang dimaksud dengan rahmah adalah, rahmatuhu iya ha min an yusibaha bisu'in. Rasa sayang seorang suami kepada istrinya, dia sayang, dan sehingga dia tidak ingin, dan dia susah, ketika istrinya tertimpa kesusahan. Maka rasa ibah, belas kasihan, empati, ketika istrinya jatuh, kepleset, sedih, menangis, dan yang lainnya, nah itu rahmah, yang Allah letakkan di hati suami istri. Demikian juga respon istri, ketika suaminya capek, ada ibah, ada kasihan, suaminya dia khawatir, suaminya takum dan suaminya lapar, maka dia sebelum suaminya datang, dia telah masak terlebih dahulu, sehingga sampai rumah suaminya, bisa langsung segera makan. Nah itu rahmah. Dia tahu suaminya pulang dalam keadaan haus, dia pun siapkan minuman. Ini rahmah. Ini rahmah seorang istri pada suaminya. Dan yang namanya, sebagaimana mawaddah itu bisa naik turun, rahmah itu juga bisa naik turun. Bisa jadi di awal pernikahan, rahmah di antara keduanya bagus. Rahmah, suami punya rahmah yang besar dengan istrinya, istrinya keplesat, maka si suaminya cukup sekali. Lama-lama, suaminya, cenderung masa buduh. Cenderung masa buduh. Demikian juga di awal nikah, boleh jadi istri itu sangat rahmah dengan suaminya. Tidak ingin suaminya lapar, tidak ingin suaminya haus, maka telah disiapkan idan itu. Lama, lama jalannya pernikahan, keadaan berubah. Maka, dia katakan pada suaminya, kalau harus cari bikin-bikin minum sendiri, mas sana, karena rahmahnya berkurang. Ini kemudian, di rumah tidak ada makanan, juga tidak ada makanan, suaminya pulang dari kegiatan di luar, santai-santai saja. Kalau mau makan, ya, nanak nasi sendiri, mas, atau beli nasi sendiri sana keluar. Ini rahmah yang berkurang. Maka, ketika kondisi ini terjadi, suami istri ini perlu jatuh cinta kembali, agar kembali subur, mawaddah dan rahmah, di antara keduanya. Wa kauluhu ankholakolakum, ini. Wa min ayati, inna fi dhalika, sebenarnya dalam hal tersebut, la ayatin, azimati sya'ni, sungguh terdapat ayat, yang memiliki kedudukan yang mulia, penjelasan yang indah, bukti yang gamblang, ala kudratihi subhanahu alal ba'da, ala kudratihi wa nusyuri. Bahasanya, Allah adalah zat yang maha kuasa, untuk, mewujudkan adanya bangkit dari kubur, wa nusyur dan, bangkit dari kubur, likawmi yatafakkarun, bagi orang-orang yang mau, berfikir. Kenapa disebut mereka? Karena merekalah orang yang mampu untuk, istidilal untuk berdalil. Karena berfikir, itu adalah satu materi, dikawni tafakura maddatan, lahu yatahassalu anhu. Karena dia adalah satu materi yang, terwujud darinya, terwujud dari berdalil. Ada pun orang-orang yang lalai untuk berfikir, fama hum ila kal'an'am, maka tidaklah mereka kecuali seperti, ala an'am binatang ternak. Nah, kemudian, halaman enam, saya ingin, masih ingin, bacakan, tafsir surat An-Nur, ayat yang ke-32, dari tafsir Ibnu Kasir. Ya, untuk surat An-Nur ayat yang ke-32, tafsirnya di tafsir Ibnu Kasir, Asyafi'i Rahimullah Ta'ala adalah sebagai berikut, wa'angkihul ayam aminkum wassalihina min ibadikum wa ima'ikum. Dilaih akhir sampai akhir ayat, dalam ayat itu terdapat perintah untuk tazwid, untuk menikahkan. Dan berarti ada perintah untuk menikah. Maka ta'ifatul minal ulama' sejumlah ulama' berpendapat, wajibnya menikah, bagi semua orang yang mampu untuk menikah. Dan kemarin kita telah baca, pendapat wajib inilah yang diambil oleh penulis, buku, sifat, Az-Zawjah As-Saliha. Mereka berdalir dengan zahir, sabda Nabi SAW, wahai para anak muda, siapa yang diantar kalian memiliki ba'ah, anda'lah segera menikah. Dan seterusnya, diriadkan oleh buruh dan muslim dari Ibnu Mas'ud. Demikian juga terdapat dalam sunan, minrair wajihin dari sejumlah jalur dan sanat, Rasulullah SAW bersabda, tazawwaju menikahlah. Pakai kalimat perintah, menikailah wanita yang subur, sehingga kalian berketurunan, karena aku membanggakan kalian dengan umat-umat yang lain pada hari kiamat. Dan mirat yang lain, sampai-sampai, aku banggakan dengan janin yang keguguran. Kemudian, ayam itu jama' dari Ayimin. Dan ini adalah sebutan untuk perempuan yang tidak punya suami dan laki-laki yang tidak punya istri. Baik telah menikah, kemudian bercerai, atau belum menikah. Maka ayam adalah jumlah, baik janda, duda, atau bujang dan gadis. Demikian yang diceritakan oleh Jauhari, sebagai perkataan para ulamak bahasa. Jika mereka itu fakir, tidak usah takut untuk menikah. Karena Allah akan memberikan kecukupan untuk mereka dari sebagian karunianya. Ali bin Abi Talib mengatakan dari Ibn Abbas, Ibn Abbas menjelaskan, Allah motivasi mereka untuk menikah. Allah perintahkan, agar orang yang merdeka dan buddha ini menikah. Dan jika menikah, Allah janjikan, Allah beri kecukupan. Kemudian, Ibn Kathir membawakan riwayat yang dilihatkan oleh Ibn Abi Hatim dari Sa'id Ibn Abdul Aziz. Beliau mengatakan, sampai kepadaku kabar, bahasanya Abu Bakar Asyiddiq. Radul Anhu mengatakan, Atiullah hafima amarakum bihin minan nikahi. Taatilah Allah dalam nikah yang Allah perintahkan. Nisa Allah akan wujudkan untuk kalian apa yang Allah janjikan kepada kalian, yaitu berupa kecukupan. Kemudian, dari Ibn Mas'ud, Sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud Radul Anhu beliau mengatakan, Ilta misur hina fin nikahi. Carilah kekayaan dengan menikah. Kemudian, berdari dengan firman Allah Ta'ala, Iyakunu fukara'a yurnihimullahu minfadli. Dilihatkan oleh Ibn Jarir. Dan disebutkan oleh Baghawi dari Umar bin Al-Khattab, riwayat yang semisal. Yaitu, diatkan oleh Abdul Razak dari Makmar dari Kota Adah, Umar mengatakan, Aku heran dengan laki-laki yang tidak mencari kecukupan rejeki dengan cara menikah. Kenapa tidak menikah kalau ingin mendapatkan kecukupan rejeki? Karena istri itu membawa barokah. Istri itu membawa barokah. Di antara bentuk barokahnya adalah menjadi sebab Allah bukakan pintu rejeki untuk suami. Allah bukakan ilham untuk bisnis bagi suami dan yang lainnya. Allah berikan menjadi penyemangat suami untuk sungguh-sungguh-sungguh dan serius dalam bekerja. Kemudian dari Al-Lais diatibakan hadis Nabi SAW, ada tiga orang yang Allah wajibkan dirinya untuk menolongnya. Salah satunya adalah orang yang menikah karena ingin menjaga kehormatan. Dan Nabi SAW pernah menikahkan seorang sahabat, seorang laki-laki yang tidak punya kain kecuali sarung yang dipakai. Dadanya telanjang. Telanjang dada, bayangkan. Namun semangat untuk nikah. Minta sama Nabi nikahkan aku wajib Nabi dengan wanita itu. Dan dia tidak mampu untuk memberi mahar meskipun dengan cincin dari besi dan meskipun demikian. Nabi nikahkan lelaki ini dengan perempuan tersebut. Dan Nabi jadikan mahar wanita tersebut yang wajib ditunaikan oleh si suami untuk mengajarkan hafalan Al-Quran yang dia miliki. Kemudian ada perkataan yang menarik dari Ibn Kathir. Beliau mengatakan wal-ma'hudu min karamillahi ta'ala walutfihi ayar zuqahu mafihi kifayatun laha walahu Telah dikenal dari telah dikenal kedermawanan Allah Ta'ala dan kasih sayangnya. Telah menjadi kebiasaan Allah di dunia ini. Bentuk kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala Allah akan berberikan rezeki kepada orang yang menikah orang yang nikah dengan niat yang benar Allah akan berikan padanya kifayah rezeki yang cukup laha walahu untuknya untuk si istri dan untuk si laki-laki maka itu kebiasaan Allah subhanahu wa ta'ala siapa yang kurang yakin silahkan tanya dengan yang senior-senior yang sudah menikah gimana dulu rezeki sebelum menikah dan bagaimana keadaannya setelah menikah maka akan kita lihat satu hal yang menakjubkan kemudian Ibn Kathir mengatakan ada pun hadis yang dibawakan oleh banyak orang yang mengatakan menikahlah atau redaksinya dari Ibn A'isa menikahlah nikahlah wanita karena wanita karena istri itu mendatangkan harta maka kata Ibn Kathir kalau maka itu tidak ada asalnya dan aku tidaklah melihat hadis ini memiliki sanat yang kuat ataupun da'if sampai saat ini dan ayat Al-Quran sudah mencukupi tidak perlu hadis tersebut demikian juga hadis-hadis yang telah kami bawakan sudah cukup sebagai pengganti walillah alhamdu wal minnah kemudian kita lanjutkan sedikit kita lanjutkan di sisa waktu yang ada berarti halaman 7 ya tentang masalah tabatul disampaikan oleh penulis wafakahu Allah wa syafahu bal sah terdapat hadis yang sahih dari saat Ibn Abi Waqa saradullah anhu anahu kal beliau mengatakan radda Rasulullah s.a.w. ala Uthman ibn Mad'un at-tabatul Rasulullah s.a.w. menolak permintaan Uthman bin Mad'un yang ingin tabatul ingin menjendiri hidup membujang dan tidak menikah maka Nabi tidak boleh kan walau adina lahu seandainya Nabi mengizinkannya lak taswainan disaya banyak diantara kami para sahabat yang melakukan tindakan mengkebiri diri sendiri dalam rangka tabatul dalam rangka menjendiri untuk konsentrasi beribadah kepada Allah s.w.t demikian dalam hadis yang saya lihatkan oleh Ahmad Al-Bukhari dan Muslim artinya Nabi tidak memberikan keringanan lahu bagi Uthman dalam permintaannya untuk tabatul dan Al-Bukhari memberi judul bab untuk hadis ini dalam kitab sahihnya sahih Bukhari Nabi diberi judul bab oleh Al-Bukhari dimakruhkannya tabatul dan mengebiri diri kemudian dari Rasulullah s.w.t melarang tabatul ringkasnya tabatul itu ada dua macam ada tabatul yang tercelah dan ada tabatul yang terpuji tabatul yang tercelah ada di hadis yang sedang kita bahas demikian juga perkataan ulama dengan judul babnya yaitu hidup tabatul mana asalnya adalah yang kita memutus diri dari orang lain karena mau menyendiri maka tabatul yang tercelah adalah menyendiri hidup di tengah hutan atau di daerah yang sepi tidak ada siapa-siapa karena mau bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga hidupnya juga hidup yang membujang dalam rangka ibadah ini tabatul yang terlarang kemudian ada tabatul yang terpuji yang Allah sampaikan di surat Al-Muzamil di surat Al-Muzamil kita jumpai di surat Al-Muzamil ini ayat yang ke-8 wazghur sebutlah nama Rabb kemudian tabatullah maka tabatul yang terpuji itu adalah dampak dari semangat untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala maknanya tabatul dalam ayat ini maknanya Al-Muqtas al-Fitafsir wangkati ilaihi subhanahu in kita an tidaklah kalian menyendiri dalam pengertian totalitas tidak mau terganggu dengan yang lain betul-betul berkonsentrasi serius untuk mengisahkan Allah subhanahu wa ta'ala untuk sungguh-sungguh beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka ini tabatul yang terpuji yaitu totalitas totalitas dalam beribadah dan menyembah Allah subhanahu wa ta'ala ya kemudian tentang judul bab dari Al-Bukhari tentang Al-Khisa atau mengkebiri diri maka mengkebiri manusia satu hal yang tidak diperbolehkan baik orang lain ataupun diri sendiri sedangkan kebiri untuk hewan hukumnya diperbolehkan kita jumpai hadis Nabi menyembleh utahiyah hewan korban berupa berupa domba yang dikebiri namun para ulama syafi'ah memberikan rincian yang lebih detail tentang masalah hukum mengkebiri hewan diantaranya kita jumpai di penjelasan tentang hal ini kita jumpai di Atakirat Asadidah Atakirat Asadidah Film Masa Ilmufidah di pembahasan tentang jual-beli berkenaan dengan khiar aib hak untuk membatalkan transaksi karena ternyata barangnya cacat Jadi Atakirat Asadidah disampaikan hukmul khisa'i hukm mengabiri la yajuzul khisa'u illa lil hayawan il makkuli sariri khisa'at kebiri tidaklah diperbolehkan kecuali pertama untuk hewan manusia berarti tidak boleh al-makkuli yang halal untuk dimakan berarti kalau ngebiri anjing kebiri dilakukan ketika suasananya kondusif yaitu ketika cuaca itu proposional kalau musim musim dingin berarti tidak boleh kebiri musim panas yang menyingat tidak boleh kebiri kemudian poin yang keempat liti billah mihi karena motivasi dagingnya itu lebih enak kalau hewan tersebut dikebiri ini ada lima lima kriteria ini untuk bolehnya kebiri hewan halal dimakan ketika dikebiri itu kecil kemudian dilakukan di masa proporsional karena faktor daging ada lima poin tidak boleh kebiri kalau hewannya adalah hewan yang tidak halal dimakan semacam budak keledek walkabiri demikian juga kalau dewasa tidak boleh demikian juga kebiri tidak boleh dilakukan di waktu yang cuaca itu tidak proporsional karena sangat dingin demikian juga tidak boleh kebiri hewan yang hewan tersebut bukanlah hewan yang dagingnya enak dimakan maka dasarat hewannya adalah hewan yang dagingnya enak dimakan kemudian kita lanjutkan dengan satu hadis ya setiap harinya orang yang kedua mengatakan aku akan puasa setiap hari sepanjang tahun tanpa pernah berbuka kemudian orang yang ketiga mengatakan kalau aku akan menjauhi perempuan maka aku sama sekali tidak ingin menikah maka terhadap orang-orang semacam ini Nabi komentari dengan Nabi bersabda aku adalah orang yang paling besar rasa takutnya diantara kalian kepada Allah dan yang paling bertakwa apabila rasa takut sama takwa takwa berkenaan dengan amal dengan anggota badan sedangkan khosya rasa takut berkenaan dengan kualitas hati maka Nabi katakan dan Nabi ikrarkan bahasanya beliau adalah orang yang terbaik dari sisi praktek anggota badan demikian juga dari sisi kualitas sepatunya kita lagi komite M-nya double mulia ya sirkah dibikin dalam hadis yang diatakan oleh Al-Bukhari maka Nabi SAW menjelaskan bahasanya anak rohbah An tidak mau menikah tanpa alasan syari'i hatta walaukana meskipun alawajitabud dalam rangka beribadah maka ini adalah rohbatan An ketidaksukaan dengan ajaran Nabi yang mulia wabudan dan menjauh dari petunjuk Nabi yang dituntunkan maka tidak beribadah karena tidak menikah karena ibadah tercelak apalagi yang cuma karena sibuk ngegim karena sibuk karir karena sibuk sekolah sampai-sampai tidak ada tempat untuk sekolah baginya di dunia ini maka alasan-alasan ini tidak boleh jadi alasan maka apa pendapatan tentang orang yang meninggalkan pernikahan karena main-main yang tidak benar karena mendapatkan kesenangan biologis yang haram berupa zina kefasikan dosa dan yang lainnya fahadah oleh karena itu maka tersebarlah perbuatan keji yaitu zina di tengah-tengah perempuan kaum muslimin yang ini mencampur nasab menyebarluaskan keburukan maka seksaannya keras bencananya pada hari kiamat adalah bencana yang besar sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat An-Nur ayat yang ke-19 orang-orang yang menginginkan tersebarannya berita keji di tengah-tengah orang yang beriman maka lahum bagi mereka seksaannya yang berdiri dunia dan di akhirat wallah ya'alamu wa'antumla ta'alamun Allah tahu sedangkan kalian tidak tahu ya demikian kurang lebih yang kita ya kaji kita pelajar kesempatan siang hari ini wa salallahu ala nabina muhammadin wa ala alihi wa salihi wa salam barutang nana walhamdulillah rabbil alamin Waalaikumsalam Tulangi Tolong tulangi Mana yang lebih baik antara Laki-laki yang masih belajar Dengan yang sudah belajar Sedangkan orang Yang sudah mengkaji Sedangkan orang tua Dicontok pada orang tua pertama Karena perasaan Mana yang lebih dipilih Antara orang yang Baru belajar Namun sudah punya kerjaan yang tetap Dengan orang yang Sudah lama belajar Namun belum punya pekerjaan yang tetap Maka tentu Dalam masalah menentukan pilihan Itu ada pertimbangan orang tua Ada pertimbangan kita Pertimbangan pribadi kita Dan secara umum Dukungan orang tua itu sangat penting Untuk lancarnya Sebuah pernikahan Karena itu Jika lelaki yang pertama Ini memang telah membuktikan dirinya Kalau dia semangat belajar Sungguh-sungguh belajar Dan sebelum nikah juga sudah Sudah nampak Tanda indikator tersebut Maka saya sarankan Untuk memilih yang pertama Seorang anak yang berumur 23 tahun ingin segera menikah Namun orang tua butuh bantuan tenaga Anak Berkenaan dengan Kegiatan orang tua Maka buktikan dan sampaikan Tegaskan pada orang tua Saya menikah dan saya akan tetap Bantu orang tua Yakinkan orang tua Bahasanya Dia akan melakukan hal ini Itu langkah pertama Untuk meyakinkan orang tua Agar Memberi SIM Surat izin menikah Bagi si penanya Bagaimana cara jadi cinta kembali Jika Rahman dalam pernikahan sudah berkurang Jadi Berdasarkan Pengamatan dan yang lainnya Bisa kita simpulkan Yang namanya alur Atau alur dalam pernikahan itu Punya tiga alur Punya tiga alur Yang pertama Masa-masa bulan madu Di masa-masa bulan madu ini Semangat yang ada adalah Semangat melayani pasangan Semangat istri Melayani suami Semangat suami melayani istri Kemudian ada fase yang kedua Fase dimana Semangatnya sudah tidak lagi Hanya melayani Namun juga Plus menuntut pelayanan Menuntut untuk juga dilayani Maunya saling Kalau di awal-awal nikah Saling itu tidak dipertimbangkan Karena Cinta yang masih menggelura Nanti setelah Kemudian setahun Dua tahun pernikahan Maka keadaannya Menuntut saling Istri Saya melaksanakan Pelayanan kepada suami Namun suami harus perhatian Dengan saya Suami juga Keinginannya demikian Ini Mbak Dia memberikan perhatian kepada suami Istrinya Dengan ini dan itu Dan dia ingin istrinya Juga ada timbal balik Kalau tidak ada timbal Timbal balik Maka ini bikin Loyo Bikin Lemes Bikin Tidak semangat Dan kondisi yang terbaik Adalah kondisi yang kedua Dan ketika anak itu semakin banyak Mengalami kondisi yang ketiga Kondisi Mandiri Apa-apa dilakukan sendiri Kalau kemarin Kemarin mau mandi Suami mau mandi Disiapkan bajunya Anduknya oleh istri Sekarang sudah Istri sudah masa buduh Fase yang ketiga Suami ya Mau mandi ya Mandiri Betul-betul mandiri Mau Mau teh anget ya Bikin sendiri Istri juga demikian Suaminya juga Sudah kurang peduli Dengan istrinya Sudah kurang Peduli dengan istrinya Istrinya apa-apa sendiri Kemudian Apa-apa Kemudian Kalau dulu pas Di awal nikah Mau belanja Dia diantar Dan sebagainya Sekarang Sana pergi sendiri Udah bisa naik motor Dan sebagainya Nah kondisi ketiga ini Kalau dibiarkan Berlarut-larut Itu bahaya Itu Kondisi yang bahaya Harus segera Kembali sadar Dan kembali Ke kondisi Ini kondisi yang kedua Dan di kondisi ketiga Kondisi ketiga ini Maka sebagaimana Tadi kita baca Di tafsir Fatul Qadir Hilang Itu Syafaqah Kasih sayang Suami ke istrinya Kurang Atau bahkan hilang Dan Kasih sayang Istri kepada suaminya Juga demikian Maka ini patut disadari Ini kondisi yang tidak baik Ini kondisi yang tidak baik Bareng-bareng Untuk Kembali ke Kembali ke Kondisi sebelumnya Semangatnya diri untuk Untuk kemudian Melihat hanya Sisi-sisi positif Dari pasangan Suami hanya melihat Sisi positif Istrinya Istri juga Melihat sisi positif Dan kelebihan suami Insyaallah akan bisa Kembali jatuh cinta Nah Kemudian Sampai Yang Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Semoga Allah Merahmati Ustaz Serta kaum muslimin Amin Apabila seseorang sering Bermimpi tentang Pernikahan Bertanda Harus segera Menikah Jezak Kalau orang itu Sering mimpi nikah Sering mimpi Akad nikah Mimpinya Lewat KUA Mimpinya Kemudian masuk kantor KUA Maka apakah itu Pertanda Dia perlu segera Menikah Belum tentu Boleh jadi Boleh jadi Maknanya adalah Dia ternyata Sudah ingin menikah Karena mimpi itu Bisa jadi Pertanda dari Allah SWT Dan bisa jadi Mimpi itu adalah Buah dari Akumulasi Apa yang dipikirkan Yang dipikirkan itu Nikah-nikah Kawin-kawin Ini sawal-sawal Kapan Nikah di bulan sawal Bisa enggak nikah sawal ini Itu yang dipikirkan Maka setiap malam Mimpinya Ada Kadang mimpi Pesta pernikahan Ada Mimpi Kemudian melakukan Akad nikah Mimpi pergi ke KUA Dan seterusnya Boleh jadi Karena kepikiran Karena terpukas Kasih Teman-temannya Yang pada nikah Di bulan sawal Akhirnya galau Sendiri dipikirkan Akhirnya setiap hari Setiap malam Mimpinya demikian Pagi tidur Mimpi nikah Siang tidur Mimpi nikah Malam tidur Mimpi nikah Ini karena Akumulasi pikiran Yang itu kata orang Hanya sekedar Bunga tidur saja Boleh jadi juga Dimungkinkan Itu Adalah Mimpi yang baik Mimpi yang baik Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan motivasi Untuk Segera menikah Nah Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Jika kita menunggu Seorang Seorang ikhwan Meskipun Meskipun Yang Ikhwan lain Yang datang Ikhwan yang datang Baru dijerah Yang anak ungu Sudah Nganji lama Menunggu Atakah Kemudian Memilih Yang menunggu Atakah Memilih Yang Sedia Untuk Segera Prinsipnya Terutama Untuk Para muslima Jangan Mau digantung Jangan Mau Status Yang tidak Jelas Menunggu itu Tidak jelas Tidak Tidak ada Yang tahu Masa depan Siapa yang Bisa Menjamin Lelaki Yang ditunggu Ini tidak Tergoda Dengan Perempuan Yang lain Sehingga Akhirnya Yang menunggu Gigi Karena Ternyata Tiba-tiba Ada Undangan Dari Lelaki Yang ditunggu Kalau dia Menikah Dengan Perempuan Yang lainnya Oleh Karena Itu Jika Lelaki Ada Lelaki Pilihan Yang lain Yang Siap Untuk Segera Dan dia Di awal Belajar Namun Terlihat Ada Tanda-tanda Serius Belajar Dan Orangnya Akhlaknya Baik Berdasarkan Informasi Terpercaya Dari Kawan-kawannya Dan Sumber Informasi Yang lain Orang yang baik Akhlaknya Baik Dan Dia adalah Seorang Yang Jika Berkata A Adalah A Ketika Dia katakan Saya Sungguh-sungguh Niat Belajar Maka Dia betul-betul Serius Niat Belajar Maka Pilih Ini Saja Nah Demikian Subhanaka Allahumma Wabihamdika Asyadu Allah Ilaha Ila Anta Astaghfiruka Wa'atubu Ilaik Nggak ada pertanyaan Dari